Halo, selamat sore kepada Bapak dan Ibu para peserta webinar. Apa kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga Bapak dan Ibu selalu tetap dalam keadaan yang terbaik. Selamat datang kembali pada acara webinar RSPI Group pada hari ini. Senang sekali kali ini kami dapat menyapa kembali Bapak dan Ibu dalam sesi webinar. Acara ini sengaja kami persiapkan agar Bapak dan Ibu bisa tetap dekat tetap sehat karena kami akan memberikan informasi kesehatan terpercaya untuk Anda semua meskipun saat ini Bapak dan Ibu masih dalam suasana PSBB di era baru New Normal. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, meski kita belum bisa berkumpul bersama, kami tetap hadir dari jauh untuk menyapa Bapak dan Ibu dalam memberikan berbagai informasi kesehatan. Kali ini tema yang kami bawakan adalah sangat menarik dan kemungkinan banyak sekali di antara Bapak dan Ibu yang belum mengetahui seputar gangguan berkemih saat menopaus. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap wanita pasti akan mengalami masa menopaus. Umumnya wanita mengalami masa menopaus ketika siklus menstruasi berhenti secara alami saat memasuki usia sekitar akhir 40-an hingga 50 tahun. Menopaus pada setiap wanita menimbulkan gejala yang berbeda-beda. Umumnya ada beberapa gejala yang mungkin dialami wanita yang mengalami menopaus. Salah satu gejala yang kerap dialami adalah inkontinensia urin. Bisa terjadi ketika seseorang tidak dapat menahan buang air kecil. Kondisi ini menyebabkan seseorang lebih sering mengompok. Meski tidak berbahaya, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental dan kehidupan sosial. Nah sebelumnya saya mau berbagi info cara mengajukan pertanyaan kepada kami yaitu dengan klik tombol Q&A yang ada di layar komputer atau handphone Anda dan tuliskan pertanyaannya disertai nama Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang masuk akan kami kumpulkan dan akan dijawab oleh dokter pembicara pada sesi Q&A. Nah sebelum kita masuk ke dalam sesi utama yaitu presentasi dokter, baiknya mari kita berkenalan dulu yuk dengan dokter pembicara hari ini yaitu dokter Astrid Yunita. Dokter Astrid Yunita, spesialis kebidanan dan kandungan konsultan uroginekologi rekonstruksi, ini lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan juga dokter Astrid Yunita lulus dari Divisi Uroginekologi and Vaginal Reconstructive Surgery dari Universitas Indonesia juga. Dokter Astrid Yunita berpredikat cum laude di Uroginekologi and Vaginal Reconstructive Surgery Division di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah melakukan presentasi World Congress dengan case reportnya pospartum simfolisis periureteral laceration and perinear rupture alert vaginal delivery with shoulder dystocia diviena, Austria. Untuk mempersikat waktu, kita langsung saja dengarkan materi yang dibawakan oleh dokter Astrid Yunita kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan ya dok. Terima kasih dokter Sari, perkenalkan selamat siang Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Soal hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai gangguan berkemi pasca menopos. Kita langsung mulai. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi pada saat seorang perempuan atau ibu-ibu ini memasuki masa menopos? Kita jelas pada masa menopos itu estrogen sangat rendah. Setelah estrogen menjadi sangat rendah, maka yang terjadi adalah efek pada mukosa atau lapisan, terutama pada lapisan vagina, saluran kencing, itu menjadi menipis mukosannya. Bisa kita lihat pada paparan menopos dengan estrogen yang sangat minimal, epitelnya menjadi sangat tipis dengan pH-nya juga menjadi meningkat. Sehingga mempermudah terjadinya mikrobiota dari vagina yang seharusnya tidak ada, jadi tumbuh lebih banyak daripada seharusnya. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi dengan gangguan atrofi pada mukosa saat menopos ini? Sebenarnya ada tiga hal ya, terutama kita soroti mengenai gangguan berkemih, itu sekitar 17 persen di Amerika, 9,4 persen berpengaruh pada masalah buang air besar, dan 2,5 persen juga terjadi pada prolaps organ panggul lainnya. Dan kurang lebih memang angka ini terus meningkat karena laju pertumbuhan penduduk sekarang usia 60, menjadi usia yang masih sehat dan bugar dengan banyak aktivitas fisik ya. Jadi, seperti sudah saya jelaskan tadi, ketika mukosa itu menipis, terutama di vagina, ada rasa gatal, rasa tidak nyaman, nyeri saat kesenggama, maupun ada flek, padahal harusnya sudah tidak hide ya, kemudian ada rasa terbakar. Gimana dengan saluran kencing? 30 persen itu terjadi gangguan penutupan uretra, atau tepat keluarnya urin, atau pipis, pada saat fase istirahat, maupun pada saat di dalam rongga perut kita mengalami suatu tekanan, misalnya kita batuk, atau tertawa, atau bersin. Sehingga karena atrofi ini mulailah terjadi gangguan itu, gangguan berkemih, termasuk juga berbagai derajat terjadinya prolaps organ panggul. Juga bisa terjadi atrofi pada uretra, atrofi pada dinding mukosa, blader, atau saluran kecil, atau kandung kemih. Nah, kemudian kita lihat faktor resikonya apa sih? Bahasa kita medis bilangnya ini adalah inkontenensia urin, atau gangguan berkemih. Kita tidak bisa mengendalikan urin yang harusnya bisa kita kendalikan. Kan kalau kita misalnya kebelet di suatu tempat, kita tidak suka nih toiletnya kotor, kita bisa tahan. Nah, ini tidak bisa ditahan. Nah, ini sebenarnya masalah ini tidak mengancam nyawa, tapi sangat berpengaruh untuk quality of life, juga untuk higiene ya. Sebagian besar memang inkontenensia urin ini dibagi menjadi empat yang paling besar. Nanti kita akan lanjut ke sana. Jadi, faktor resikonya adalah usia tentu saja, menopos ya. Punya anak banyak, persalinan normal dengan bayi yang besar ya. Kemudian mereka yang mengalami operasi angkat rahim, obesitas. Nah, ini kasusnya banyak sekali saat ini. Kemudian ada gangguan kognitif ya. Mereka-mereka yang punya permasalahan dengan stroke misalnya. Atau mereka yang sering batuk lama. Mungkin karena tibi, mungkin karena asma, juga konstipasi. Mereka yang suka mengangkat berat, merokok, itu merupakan faktor resiko. Nah, ini adalah faktor-faktor yang memperberat itu semua ya. Jadi, mereka yang punya diabetes, dirawat lama, tidak bisa bergerak dari tempat tidur ya. Ada infeksi. Kemudian juga meminum obat-obatan tertentu ya. Kemudian juga mereka yang konstipasi. Oke, kita lanjut. Jadi, sebenarnya ada enam sebenarnya. Tapi empat lah yang paling besar ya. Kita bagi yang paling banyak ini adalah inkontenensia tipe tekanan. Atau bahasanya stress urinary incontinence. Kemudian ada inkontenensia tipe, maaf. Inkontenensia tipe urgency, overflow, dan continue ya. Jadi, kalau yang tekanan ini sedikit banyak dia karena banyak tekanan di abdomen. Bisa karena batuk ya. Dia pernah mengedan lama, partusnya atau persalinannya sulit, bayinya besar, pernah vakum atau di forcep ya. Kemudian faktor menopause juga sangat berpengaruh ya. Kemudian yang tipe urgency ini kebanyakan karena awalnya ada gangguan pada otot bladernya. Bisa karena gangguan saraf, bisa karena infeksi. Kemudian tipe overflow ini mungkin pernah dengar orang yang setelah melahirkan tidak bisa pipis ya. Atau ada sesuatu sumbatan tidak bisa pipis sehingga bladernya itu, kandung kemingnya terisi banyak sekali cairan sampai dia tidak bisa keluar dan akhirnya pada satu sisi justru jadi bocor, mengompol ya. Nah, kalau yang continue ini memang kebanyakan disebabkan oleh radiasi atau mereka yang mengalami operasi histrectomy atau angkat rahim karena biasanya ada perlekatan dengan kandung kemi, kemudian terjadi cedera dan terjadi kebocoran. Oke, mengenai tipe tekanan ya sedikit. Jadi sudah saya nyatakan tadi, ini untuk mereka yang banyak batuk, banyak persalinan normal, bayi besar, obesitas, kemudian sering mengangkat berat, yang sering melakukan tekanan-tekanan di daerah abdomen menekan ke bawah. Ditambah pada saat menopaus, jaringan penyangga yang harusnya berada di pelvic floor atau dasar panggul seorang perempuan itu melemah. Karena tadi terjadi atrofi, baik di otot, di epitel. Sehingga akhirnya muncullah ini, derajat-derajat inkontenensia tipe tekanan. Jadi yang paling berat itu bahkan pada saat berubah posisi atau dia berjalan, itu akan keluar air kencingnya. Misalnya, mungkin kalau yang fast ringan masih, oh dok saya batuk, kadang keluar, kadang tidak. Batuknya batuk keras, tapi kalau mereka yang habis sholat, beribadah, atau habis berjalan, habis duduk, kemudian berjalan keluar. Nah, itu berarti sudah cenderung berat. Sekarang yang tipe urgency tadi, biasanya memang awalnya adalah infeksi, lalu ada kerusakan pada sarafnya, karena saraf itulah yang mengatur fungsi otot. Kemudian tipe overflow tadi sudah saya jelaskan, jadi biasanya ada gangguan berkemi, tidak bisa kencing sama sekali. Bisa banyak terjadi pada yang mengalami obstruksi saluran kemi, gangguan saraf pada pasien diabetes mellitus, atau memang ada spinal cord injury. Nah, selain itu ada yang tadi saya bilang, ada tipe campuran. Jadi campuran dari semua ini, kemudian ada juga yang tipe fisiologis. Apa sih? Misalnya pada kondisi tertentu, stres ya. Mungkin karena pekerjaan, atau kondisi di rumah, ada hal-hal yang menyebabkan, menstimulasi ingin berkemi. Mungkin kalau dulu ada deadline pekerjaan, atau ujian kita merasa ingin berkemi segera. Nah, ini mungkin ada faktor tertentu di lingkungannya sehari-hari. Jadi biasanya kalau ketemu dengan kita, para medis kita akan tanya dulu, apa sih yang memicu terjadinya hal yang dikeluhkan. Kemudian ada rasa urgent nggak untuk ke toilet? Dan waktu untuk ke toilet itu kapan saja? Apakah dua jam sekali, atau sama sekali tidak tertahan? Sejam sekali? Sejam bisa lima kali? Bahkan ada pasien saya yang sejam bisa lima, enam kali? Volumenya gimana? Kemudian apakah ada fase tidak bisa pipis? Obat-obatan apa yang dikonsumsi? dan ada penyakit apa sebelumnya? Nah, ini yang pemeriksaan penunjang yang kami kerjakan. Macam-macam. Bisa mulai paling sederhana kita periksa kencing, karena harus disingkirkan. Apakah ada infeksi? Kemudian kita ukur sisanya. Bisa sampai urodinamik, sistoskopi, sampai kita lakukan USG. Nah, ini sedikit menyinggung masalah stress incontinence, karena incontinence tipe tekanan ini paling banyak yang terjadi. Biasanya ini disertai oleh prolaps organ panggul. Nah, ini mungkin ada beberapa yang merasa. Jadi, kalau rahimnya turun, nah ini beda ya dengan hernia, atau ini turun peranakan. Kalau hernia itu ususnya yang keluar melalui lubang locus minoris di perut, tapi kalau ini adalah rahimnya turun, biasanya karena kelemahan otot dasar panggul tadi, ditambah usia menopos, jadilah dia semuanya itu kolagennya berkurang, daya tahannya kurang, sehingga akhirnya dia melorot ke bawah, masuk ke rongga vagina. Nah, salah satunya yang bisa turun memang rahim, tapi biasanya pada mereka yang turun rahimnya, ini nggak sendirian rahimnya turun. Ada tempat kencingnya juga, uretranya juga, atau bladdernya juga, tempat keminya, dan usus bagian besar yang mengarah ke anus, rektumnya juga turun yang di daerah vagina. Biasanya gangguan berkemi, jadi menyertai turunnya peranakan. Kita bilangnya sistokel, uretrokel, apa sih yang dirasakan kalau merasa ada prolapse atau penurunan organ panggul? Ada rasa mengganjal di vagina, ada rasa sakit di pinggul, atau ada rasa sagging, kayak ada yang menggantung. Kalau dia disertai sistokel atau penurunan kandung kemi, ya itu kejalannya. Mulai ada pergangguan berkemi, rasanya tidak tuntas, benjolan yang di vagina harus ditekan dulu supaya kencingnya bisa keluar, harus ada posisi tertentu supaya pipisnya bisa keluar. Dan biasanya setelah berbaring, keluhan ini hilang. Karena gravitasi menyebabkan, tidak adanya gravitasi saat berbaring, menyebabkan dia benjolannya tidak keluar. Jadi hambatan untuk keluar kencingnya juga berkurang. Jadi kalau pagi saya bangun dok, bisa pipisnya lancar. Tapi kemudian kalau siang sudah banyak aktivitas jalan, tiba-tiba pipisnya tidak bisa keluar, atau sedikit-sedikit, atau tidak lancar. Oke, jadi kita kalau sudah mengalami itu apa sih, yang bisa kita lakukan, memang sebenarnya terapinya macam-macam. Tergantung tipenya, tadi ada yang tekanan, ada yang urgency, ada yang overflow, ada yang continue. Untuk terapi pertama memang selalu konservatif. Konservatif itu dengan bisa dengan apa? Misalnya pada tipe yang urgency, kita bisa melakukan blader training. Setelah menyingkirkan ada faktor infeksi. Dan untuk tipe yang tekanan, kita bisa lakukan latihan otot dasar panggul. Jadi mereka yang pernah melahirkan berat, banyak, persalinan normal, dengan pakum, forcep, berat badannya meningkat banyak, sudah menopaus. Kalau mulai ada gangguan ringan, silakan melakukan kegel eksersis. Nanti saya ajarkan ya caranya. Kemudian edukasi juga, bahwa hal-hal yang menyebabkan urinnya banyak keluar, itu juga harus dimodifikasi. Misalnya banyak minum kopi, minum banyak sebelum tidur, menyebabkan malamnya bangun berkali-kali dan tidak bisa tidur. Alkohol juga, rokok juga. Kemudian untuk tipe yang OAB atau urgency, biasanya kita butuh bantuan dari terapi obat. Ini untuk mereka yang biasanya baru pertama kali datang atau mereka yang mengalami overactive bladder, itu biasanya kita berikan suatu bladder diary. Nanti mungkin lebih simpel dari ini, saya ambil dari Google. Nanti diisi supaya saya bisa lihat apa sih yang terjadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Apa yang diminum, berapa kali kencing. Kita bisa tentukan nanti, oh ternyata gangguannya lebih dominan di urgency atau distress atau tipe yang mana. Tata laksana berikutnya yang masih juga konservatif atau tidak melakukan operasi adalah menggunakan cincin. Cincinnya kita bilang cincin pesarium. Ini ada dua tipe sebenarnya. Masing-masing beda fungsinya. Jadi ada yang satu, terutama penekanannya untuk menahan rahim. Tadi kan kalau turun atau prolapse itu bisa rahim, bisa tempat kencing. Jadi ada dia titik penekanan dari penggunaan pesarium ini. Ada yang khusus untuk prolapse organ panggulnya adalah rahim. Ada yang khusus untuk menggunakan pesarium untuk incontinence atau gangguan berkemi. Biasanya yang gangguan berkemi itu ada tojolannya seperti ring yang G, kemudian ring yang C, itu untuk continence peseri. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Bisa kita bisa menstimulasi otot-otot kandung kemis supaya bekerja lebih baik dengan biofeedback. Jadi ini mengenai kegel exercise. Caranya gimana sih? Gampang sekali ya. Ibu-ibu ini tinggal melakukan cara ini sambil ngapain aja, terserah sambil nonton TV, sambil lihat anak, enggak masalah. Caranya adalah, mohon maaf, seperti mengkontraksikan otot bagian anus atau dubur sampai bagian vagina. Jadi mungkin kalau sulit, tidak punya bayangan, coba aja. Ingin menahan buang angin. Ingin menahan buang angin di tempat yang ramai. Misalnya seperti di lift atau malu. Coba tarik itu daerah duburnya atau anusnya. Kemudian teruskan tarikan itu sampai ke sisi depan vagina dan jepit. Itu adalah kegel exercise. Bisa dilakukan gimana? Nah, ini harus dilakukan sebenarnya ada dua tipe. Ada yang fast twitch, ada yang slow twitch. Jadi yang fast twitch itu seperti satu lepas dua jepit, satu lepas dua jepit gitu terus ya. Sampai, saya biasanya menyarankan satu kali sesi itu sepuluh gerakan. Dalam satu hari itu harusnya dilakukan tiga sampai lima kali sesi. Jadi kurang lebih tiga puluh sampai lima puluh gerakan. dikombinasi dengan yang slow twitch. Slow twitch itu misalnya pada saat jepit, ibu-ibu hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai sepuluh. Lepas. Jepit lagi, satu, dua, tiga, terus seperti itu. Jadi dikombinasi misalnya lima puluh gerakan sehari, dua puluhnya yang fast, tiga puluhnya yang slow. Nanti dikombinasi hari-hari berikutnya. Nah, ini adalah senam otot vagina. Jadi yang namanya otot vagina tidak ada yang instan ya. Kita semua mau membentuk otot harus nge-gym, itu butuh waktu lama. Begitu juga vagina. Jadi nggak ada yang langsung instan jadi ototnya ya. Sehingga itu harus dilatih setiap hari dan biasanya setelah melakukan ini sekitar empat minggu sampai dua bulan ya, itu baru ada hasilnya yang cukup signifikan ya. Dan ini kita lakukan untuk yang gangguan berkemingnya masih ringan, terutama untuk yang tipe stress atau tekanan. Kalau yang tipe overactive bladder atau urgency itu tidak berpengaruh. Untuk yang tipe continue juga overflow itu tidak bisa dengan gagal exercise. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini sedikit tambahan untuk bagaimana dengan makanan ya. Jadi memang pada usia menopos keluhan ini akan semakin dominan. Salah satunya kan karena estrogennya minimal sekali. Saya mengambil beberapa penelitian, sebenarnya ini banyak ya. Jadi intinya kita bisa mencoba fitoestrogen. Fitoestrogen itu ada di mana sih? Paling banyak memang ada di kedelai ya. Jadi 150 gram tempe per hari dengan menggunakan isoflavon 90 mili sampai 100 mili selama 16 minggu itu menurut penelitian bisa memperbaiki kadar estrogen. Jadi bisa dicoba ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita juga punya alat ini di RSPI Purinda ya. vaginal laser untuk vaginal atrophy ya. Bisa juga untuk gangguan senggama yang diakibatkan oleh dryness. Karena kering, sudah menopos, biasanya vaginanya cukup kering. Kemudian bisa digunakan juga untuk inkontinensia tipe stres yang sifatnya ringan. Jadi dia membantu untuk mengencangkan ya. Dia meningkatkan kolagen di daerah mukosa vagina. Jadi dia bisa memperbaiki kolagen ya. Yang menyebabkan dinding vaginanya menjadi over relax ya. Terlalu elastis, terlalu kendur. Kemudian bisa memperbaiki vaskularisasi. Mukosa yang menjadi tebal. pH vaginanya menjadi bagus. Jadi juga mengurangi keputihan pada mereka yang sudah menopos. Juga untuk yang atrophy, vaginanya kering ya, nyeri, longgar, terasa longgar ya. Penelitiannya cukup bagus. Bisa meningkatkan dan mengurangi keluhan ya. Meningkatkan hal yang tadi sudah saya sebutkan. Cuma memang masih dibutuhkan penelitian jangka panjang ya. Tapi ini sedang banyak yang melakukan ini bisa dicoba. Dan memang melakukannya nggak bisa sekali. Ini juga terapinya berulang. Biasanya 3-4 kali dalam 1 bulan ya. Kemudian berikutnya ya, memang kalau semuanya sudah tidak berhasil, apalagi untuk yang tipe stres atau tekanan, jika itu derajatnya berat, biasanya kita melakukan operasi. Atau yang tipe fistula ya, atau yang continue itu juga harus biasanya dilakukan operasi. Jadi apa sih yang dilakukan? Operasinya bisa dari buka perut atau kebanyakan sekarang kita less invasive, kita melakukannya dari vagina. Jadi kita operasi, misalnya dia ada prolapse, kita benarkan juga prolapsenya ya. Kemudian ada systokel atau penurunan blader, kita naikkan juga. Kemudian khusus untuk uretranya, kita bisa pasang sling. Untuk yang tipe campuran, sling itu, oh maaf, sling itu seperti pita ya. Jadi seperti pita, kita pasang untuk menahan tempat saluran kencing yang turun. Karena proses-proses penuaan, proses-proses melahirkan, ototnya kan sudah terlalu rileks gitu ya. Jadi kita kembalikan dia ke posisinya. Itu bisa menggunakan pita yang dipasang melalui vagina. Atau kalau misalnya ternyata uretranya sendiri sudah mengalami kerusakan, jadi pintu keluarnya itu sudah istilahnya mungkin sudah dull ya, sudah nggak bisa lagi menahan, kita bisa membuat uretranya itu menjadi lebih sempit kita pakai bulking agent ya, biasanya menggunakan botoks. Oke, sedikit mengenai gangguan berkemi lain yang bisa menyebabkan inkontenensia, yaitu infeksi saluran kencing ya. Infeksi saluran kemi ini juga banyak terjadi pada mereka yang menopos, karena lapisan yang sudah atrofi di vagina maupun di bladder itu akan mempermudah terjadinya iritasi, inflamasi oleh bakteri. Apalagi kalau pasien tersebut atau ibu-ibu mengalami keputihan di vagina. Jadi seringkali bakterinya itu main-main juga ke tetangganya, yaitu ke tempat pipis ya. Jadi biasanya kita cek ini apakah ada infeksi. gejalanya apa sih kalau infeksi kencing? Ya, kita merasa kencingnya tidak lancar, ada rasa urgency, kita pengen kebelet ya, berulang-ulang, tidak lampias, kemudian sering pipisnya, dan ada rasa nyeri. Jadi bedanya infeksi saluran kencing dengan inkontenensia yang tipe OAB atau tipe urgency itu kalau yang tipe urgency tidak ada nyeri, kalau infeksi itu pasti nyeri. Oke, sekarang bakterinya ada banyak di situ ya, jadi bisa terjadi karena bakteri yang tumbuh banyak di vagina bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Oleh karena itu kesehatan vaginanya juga sangat berpengaruh untuk mereka yang infeksi saluran kencing berulang. Ini yang saya bilang tadi, salah satunya bakteri yang bisa menyebabkan infeksi saluran kencing bukan hanya dari vagina, jadi bisa dari anus atau dubur yaitu E.coli dia banyak sekali sebagai salah satu penyebab terbesar ISK. Jadi arah membersihkan vagina itu juga sangat berpengaruh. Tidak boleh terbalik dari depan ke belakang dan tidak boleh lagi kembali ke depan. Kenapa sih sering sekali infeksinya terjadi di saluran kemi? Karena tiga lubang itu berdekatan pada perempuan. Tempat keluarnya kencing, vagina, dan anus itu menjadi satu jalur, satu deret, sehingga jika salah satu itu terinfeksi, mudah sekali menyebrang. Oke, jadi pencegahannya apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sih, melihat faktor resiko yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian menjaga kebersihan area genitalia, kita minum harus cukup, tidak boleh menahan berkemi, jika memang sudah ada sensasi. Boleh menggunakan fitoestrogen, konsumsi kedelai pada saat menopos, kemudian melakukan kegel eksersis untuk mereka yang punya faktor resiko untuk inkontenensia tipe stres atau tekanan. Nah, ini yang paling penting yaitu lifestyle yang terakhir. Jadi, kita tidak boleh terlalu obese setelah menopos, tidak merokok, makan makanan yang banyak mengandung kalsiumnya, juga untuk yang fitoestrogen, kemudian kita juga harus menjaga kebersihan vagina. Mungkin itu, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silakan, Dr. Sarif. Baik, kita masuk ke dalam sesi Q&A session. Kita ada pertanyaan pertama ya, dok, ya, dari Ibu Syarawati Ruslim. Pertanyaannya adalah, Ibu Herawati ini usianya 57 tahun, dok. Mau menanyakan, saya kalau kencing selalu ada sisa di kandung kemih kira-kira 20 persen. Ini menurut pemeriksaan lab. Kenapa bisa begitu, dok? Dan sebelumnya saya melahirkan dengan sesar. Bagaimana cara pengobatannya? Silakan, Dr. Astrid. Selamat sore, Bu Hera ya. Jadi, usia 57, mungkin Ibu saat ini sudah dalam keadaan menopos ya, Bu Hera ya. Ya, baik. Rasanya ada sisa setiap kali berkemih. Tapi ini menurut hasil pemeriksaan lab ya, Bu Hera ya. Kalau menurut Ibu sendiri, klinisnya bagaimana? Apakah memang ada merasa, ada rasa tidak tuntas? Kalau memang seperti itu, ya, itu bisa ada beberapa faktor yang berpengaruh. Biasanya kalau rasa tidak tuntas itu, salah satunya ya, kemungkinan ada infeksi saluran kencing bisa. Pada proses yang lebih serius lagi, itu mungkin ada penurunan dari peranakan yang disertai oleh tempat kencing, seperti sudah saya terangkan tadi. Sehingga pada saat, apa, dasar panggul, otot dasar panggul itu tidak bisa menyanggah, sehingga akhirnya muncullah benjolan atau turunnya blader ke tempat vagina, maka pengosongan kandung kemit itu tidak bisa sempurna. Misalnya, seperti saya terangkan, tadi ada pasien saya yang, dok, kalau saya mau pipisnya lampias atau tuntas, itu saya harus posisi tertentu, agak sedikit maaf, menungging, atau saya tekan vagina saya, baru tuntas. Nah, itu gejala-gejala seperti itu biasanya ada turun peranakan dan disertai turunnya tempat kencing. kadang-kadang terasa benjolannya pada saat ibu mengedan di toilet, bisa coba ibu raba pada saat berkemi atau mengedan, itu apakah ada yang terasa benjol di vagina atau memang kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, silahkan datang, kita akan cari tahu ada masalah apa. Nah, kalau pertanyaannya, kan tadi kebanyakan ngomongnya partusnya kalau normal ya, atau per vaginam, tapi saya lahirannya dengan sesar. Jadi, sebenarnya faktor resiko untuk turunnya tempat kencing ini tidak hanya mereka yang partus per vaginam. Karena setiap kehamilan dengan berat bayi yang besar itu merupakan beban untuk dasar panggulnya, otot dasar panggulnya. Sehingga kehamilan sendiri merupakan faktor resiko. Jadi, bukan hanya persalinannya, tapi jika kemudian terjadi persalinan per vaginam, maka faktor resikonya menjadi lebih tinggi. Jadi, punya anak dengan sesar, tapi 4 kali, itu juga jadi faktor resiko. Mungkin begitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, dok. Dari Ibu Uci Hartayu, ya. Hartayu. Halo, saya wanita usia 46 tahun, sudah menikah, belum memiliki anak. Saya ada miom, ukurannya diameter 2 cm, sudah 2 minggu berkemih, seperti tidak tuntas. Apakah ada hubungannya dengan menopause? Mungkin dokter Astrid bisa menjelaskan, dong. Halo, selamat sore Ibu Uci ya. Uci usia 46 tahun ya. Sepertinya belum menopause, jadi ada miom. Nah, sebenarnya miom ini juga salah satu, saya pernah punya beberapa pasien yang memang miomnya ini harus dilihat, Uci, posisinya di mana. Jadi, biasanya kalau 2 cm sih tidak bermasalah. Tapi, kadang-kadang posisi itu menentukan keluhan. Jadi, untuk miom yang posisinya menekan kandung kemi, berada di depan rahim, itu memang bisa menyebabkan gangguan berkemi dengan rasa yang tidak tuntas. Walaupun miomnya biasanya ukurannya mungkin kalau 2 cm kita lihat lagi ya, tapi biasanya sih ukurannya lebih besar dari itu. Cuma memang harus dilihat betul posisinya di sebelah mana. Kalau miom itu posisinya di dinding depan 2 cm memang kemungkinan menyebabkan gangguan berkemi dari penekanan blader, sepertinya tidak. Tapi, kalau 2 cm dia posisinya di cervix atau di leher rahim, ini bisa saja dia melakukan penekanan ke uretra atau jalan keluarnya kencing. Jadi, memang ini ada beberapa hal yang harus dipastikan. Dan, apakah berhubungan dengan menopos? Bisa berhubungan dengan miomnya? Tapi, kalau menopos saya rasa belum ya, karena Bu Ci usianya masih 46. selanjutnya, ini pertanyaannya adalah, ini tanpa nama ya dok ya, mau menanyakan, apakah sering anyang-anyangan merupakan salah satu gejala dari menopos? Usianya 52 tahun, sudah angkat rahim sejak melahirkan anak ketiga, dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi, kalau anyang-anyangan bukan gejala menopos sebenarnya ya, anyang-anyangan itu adalah suatu inflamasi pada daerah bladder atau uretra atau tempat berkemi akibat ada penipisan dari mukosa atau epitel yang terjadi pada menopos. Tapi, kalau indung telurnya diangkat, umur berapapun, itu akan langsung menopos. Ketika menopos, lapisannya akan tipis mukosanya, epitelnya. Sehingga akhirnya mempermudah terjadinya inflamasi atau peradangan. Salah satu gejalanya mungkin ini arahnya jadinya sebenarnya ibu ada infeksi saluran kemih kelihatannya. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin tadi sudah kita bahas ya, tapi memang kalau infeksi in certain time tidak ada perbaikan, maka kita harus menggunakan terapi obat-obatan. Oke, baik, mudah-mudahan jelas penjelasan dari Dr. Astrid. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irma Yanti. Ibu Irma Yanti pernah mengalami ISK dan pernah melakukan operasi di dokter urologi ketika usia 36 tahun. Apakah bisa berpengaruh kepada masa menopaus dan misalnya akan mengalami menopaus lebih cepat? Mungkin bisa dijelaskan, dok? Iya, mungkin sih tebakan saya mungkin ini tropong atau sistoskopi untuk melihat apa yang menjadi penyebab ISK. Karena kadang-kadang juga kita harus ISK itu salah satu gejalanya sebenarnya hematuri atau kencingnya berdarah. Pada usia-usia tertentu di atas 40 tahun perempuan dengan kencing yang berdarah ini walaupun paling mudah itu anggapannya infeksi tapi kita juga harus hati-hati dengan adanya penyebab yang lain seperti kanker. kemudian apakah bisa berpengaruh ke masa menopaus tadi sudah saya jelaskan kalau memang sering berulang tentu pada masa menopaus hati-hati SK mungkin akan cenderung kembali. Kemudian akan mengalami menopaus lebih cepat? Tidak. Karena menopaus itu adalah proses aging yang dikarenakan hormonal. Jadi estrogen terutama pada perempuan habis dia sudah levelnya rendah sekali. itu biasanya karena indung telurnya sudah tidak bisa lagi menghasilkan estrogen. Jadi tidak ada hubungannya dengan saluran kemih. Tapi menopaus bisa menyebabkan saluran kemih. Saluran kemih tidak bisa menyebabkan menopaus. Mungkin gitu Ibu Irma Yanti. Ya baik dok. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan Ibu Irma Yanti lebih jelas ya bahwa memang ISK-nya itu tidak menyebabkan ke menopaus gitu ya dok. Tanpa nama lagi dok pertanyaan selanjutnya. Usianya 54 tahun. Rasanya kalau berkemih seperti belum selesai. Dan kalau menunduk seperti sedikit berkemih. Mungkin ini ingin dijelaskan apakah ini masalah berkemih di menopaus atau bagaimana. Saya rasa sih begitu ya. Ini keluhan yang sangat cukup patok nomonis ya. Cukup sering kita ketemu di poli urogin ya. Jadi biasanya ini penyebab paling mudahnya memang infeksi. paling mudahnya. Tapi kita perlu menyingkirkan lagi apakah infeksi ini disertai penurunan saluran berkemih. Karena apa? Ini ada gejala yang beliau khas sekali bilang. Kalau menunduk seperti berkemih. Dan biasanya kalau merasa belum selesai-selesai selain infeksi bisa seperti saya jelaskan tadi bledernya itu tempat keminya kandung keminya ikut turun. Sehingga dia menghalangi keluarnya urin dengan lancar. Jadi kadang-kadang ada yang harus menekan dulu benjolan di tempat kencingnya atau menekan sedikit perutnya supaya keluar kencingnya sampai habis lancar. Jadi mungkin buat ibu silahkan untuk datang bisa kita cari tahu lebih lanjut. Kemungkinan-kemungkinannya sih seperti itu. Baik, namun sayang sekali dok pertanyaan kita banyak banget dok sebenarnya banyak sekali peserta bersemangat dalam pembahasan kali ini dan kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh dokter Astrid bisa bermanfaat bagi bapak dan ibu sekalian dalam menjaga kesehatan reproduksinya untuk menopause nantinya ya. Ikuti terus webinar RSPI grup selanjutnya Weight Loss Diet Rabu 14 Oktober pukul 10 bersama dokter Jualita Surapsari MGC spesialis Gisi Klinik dan sekian acara webinar dari kami untuk kurang lebihnya kami meminta maaf dan tetap sehat tanpa cemas. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!